Balai latihan kerja Provinsi Kalimantan Selatan memberdayakan para siswa kejuruan menjahit untuk memproduksi masker non-medis berbahan kain guna membantu memenuhi permintaan masker yang terus meningkat. Dalam satu hari, para siswa yang berjumlah 16 orang ini mampu memproduksi sekitar 300 masker berbahan kain Oksport dan Katun Toyobo. Masker ini rencananya akan dibagikan kepada setiap warga yang memerlukan dalam upaya menekan penyebaran wabah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi menargetkan setiap BLK mampu memproduksi ribuan masker yang akan disterilisasi sebelum ditampung di BBPLK Bekasi. Ya kami kan baru beberapa hari yang lalu, mas, karena kita memang ada permintaan dari sana ya, yang kemarin diperintahkan oleh dari Balai Besar itu, ya kita yang membuat paling orang 16 sampai 20 orang yang ada di sana kan. Rata-rata mungkin seharinya 300an mungkin ya, kira lebih seharinya. Selasa siang itu baru memotong, jadi anggap saja selasa sore lah habis-hasian itu kita baru mulai separ. Rabu kemarin sampai hari dua hari, ya dua hari lah. Rencananya dalam waktu dekat, masker buatan BLK Provinsi Kalsel ini akan mulai dikemas dan dikirim ke BBPLPK Bekasi sebelum didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Dari Kota Bancar Baru, Hans Kimberlan, Yukatku, BanuaTV.com, melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan.